Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, kali ini gue pengen nasi tumpeng kalian gimana caranya buat bikin nasi tumpeng lomba nah ada yang masih inget 17an kemarin, kan banyak tuh lomba-lomba 17an, nah salah satunya itu lomba nasi tumpeng, tira-tira di tempat kalian ada gak? soalnya di tempat gue ada, lomba nasi tumpeng, beberapa dari kalian pasti adalah yang ada lomba nasi tumpeng mungkin di RT kalian, sekolah kalian, atau di kantor kalian kalau misalnya kalian udah kerja ya pasti adalah beberapa dari kalian yang ada lomba nasi tumpeng di tempatnya oke sebenernya ini tuh video ini buat spesial Agustusan, tapi ya karena sekarang udah September dan gue baru sempet bikin videonya sekarang jadi ini ya, yaudah ya, yang penting bikin ya oh ya BTW di tutorial ini tuh ada 2 cara, nah kali ini di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian kedua cara tersebut nah kalau misalnya kalian pengen tau kedua cara buat nasi tumpeng untuk kayak gimana, yuk kita terus videonya oke, jadi di tutorial ini tuh ada 2 cara, yaitu cara yang pertama itu cara Minecraft Vanilla jadinya, ini tuh bener-bener Minecraft asli ya, bener-bener Minecraft murni gak pake addon, gak pake resource pack, sama gak pake apapun itulah, gak dimodif-modif jadinya bener-bener Minecraft asli guys, terus cara yang kedua ini pake resource pack ya dan cara yang kedua ini lebih, emang nasi tumpengnya itu lebih realistis, tapi ya ini kan resource pack jadi kalau misalnya kalian pengen temen kalian ngeliat nasi tumpengnya juga, ya mau gak mau, temen kalian langsung download resource packnya dulu, sebelum main ke worknya dan sekarang mari kita masuk ke tutorial yang pertama dulu oh ya belum, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa buat beri like dan komen di bawah dan jangan lupa buat share dan subscribe agar gua lebih semangat buat bikin video-video berikutnya oke, jadi tutorial pertama ini tuh lumayan gampang ya, yang kedua juga gampang sih tapi ya, intinya jodohnya sama-sama gampang lah oke, jadi di tutorial pertama ini, bahan-bahan yang lo butuhin adalah command block, moss carpet, anfield, cauldron, yellow die, namtech, letter cap, sama armor stand oke, jadi yang pertama-tama lo taro dulu armor standnya, terus lo taro, ya jangan lupa water bucket ya guys ya terus lo taro cauldronnya disini, terus lo taro water bucket ya, terus lo taro yellow die disitu terus lo ambil letter cap, terus lo taro letter cap ke kanan buat warna letter capnya jadi warna pening nah ini buat warna nasi, buat warna nasi tepungnya guys terus lo taro di armor standnya, and then lo ambil anfield sama entek terus lo taro anfieldnya, terus lo taro nemtechnya, terus kalian masukin nemtech yang ke dalam anfieldnya kolor menyim per �dk, nama selesial misalnya gue disini, es ya Ah, selesial naminya apa aja terus lo kebawah meja kalian terus taro command block, sobre command block, terus kalian tulis disini ipte, sebelum itu jangan lupa buat nana main armor standnya dulu, Nah, terjadi valued disini terus ptp-tp-tp-tp name sama nama kiar buat spam nya terus syringle syringle 0,75 tidak mudah terus kalian repeat dan always aktif Oh ya eh lho entah tahu ada yang salah ada yang salah Oke sedikit koreksi juga jadi kalian tuh taruh komen blognya di apa dua blog bawah ya terus terus kalian taruh 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 pemenangnya terus kalian ke tadi pt-neme sama dengan tak sama dengan nama armorsennya terus win 7-7-7 sekalian repeat dan harus aktif hebatnya kalian jangan lupa buat taruh monsternya dulu ya terus kalian tinggal plus nol dan kalian bisa lihat nasi tumpung pun ini udah jadi nah jadi lebih lumayan mirip nasi tumpung sih ya tapi ya kalau ini kotak enggak setiga kayak nasi tumpung yang asli ya Nah kan ini emang nggak pakai resource page nggak pakai add-on nggak pakai mod jadi yang paling mirip yang dia begini ya kalau kalian bisa pengen bisa direalisis kalian bisa lanjut ke troll kedua yaitu pakai resource page oke untuk cari yang kedua ini kalian perlu pergi ke directory ini nanti gua taruh di deskripsi ya directorinya kalian cek aja kok nah terus kalian new terus kalian tambahin folder baru disini ini terserah namanya apa asal jangan dari spasi ini kalau ada spasi nggak apa-apa sih terus kalian ke halaman github ini dan nanti gua kasih linknya di deskripsi cek aja kok ada di sana nah terus kalian klik eh mana ya terus kalian klik manifest.son terus kalian terus kalian copy semuanya terus kalian ngembalik lagi ke file manager terus kalian disini klik new terus text document terus kalian namain dan disini manifest.son terus kalian buka file nya sekalian paste yang ada di github lagi yang kita udah copy terus disini ada description ada name nah ini tuh itu kalau misalnya kalian ke settings terus ke menu resource page nah ini yang muncul yang biasanya muncul gitu yang ada di menu resource page gitu nah ini kita klik description sama menu nya kalian terserah mau nama apa aja terserahkan lah nah kayak gini aja terus kalian klik save ya terus kalian new terus kalian ke folder lagi namanya next search terus buka terus kanan sini bikin folder lagi namanya blocks terus kalian cari nasi kuning ini gitu kalian cari gambar nasi kuning terus kalian bisa cari gambarnya terus kalian ke search terus sniping tool terus kalian ambil gambar nasi kuningnya kayak gini nah terus kalian bisa save eh bentar bentar ya terus kalian ke visual spek tekstur block kalian nanti namanya di apa sih namanya terus kalian nama ini dragon egg ya terus nama ini dragon egg kalian klik save nah disini udah ada disini oh ya lupa oke jadi disini kalian di resource seperti ini kalian nambahin folder baru ini terserah namanya pakai spasif ini bisa terus kalian masukin ini dua ini ke dalam file nya oke nah kalian buka main stuff kalian nah terus kalian klik settings terus ke global resource terus nah ini apa resource pack yang kita buat tadi terus kalian klik activate nah ini udah aktif ini resource pack nya kayak pasir ini tuh ada di atas segala resource pack yang ada di bawah ya biar karena kalau misalnya ada ada dua resource pack yang punya dragon egg nah itu tuh Minecraft itu lebih prioritizing yang paling atas nah makanya biar kasih jadi tumpungnya berhasil ya di atas biar muncul terus kalian bisa back nah ini bakal loading karena buat nge-load teksturnya terus kalian bisa reward kalian oke jadi kalian kalian sama kayak tutorial sebelumnya kreator pertama dari dua blok terus kalian taruh ke melombok disini terus kalian pake armor stand juga pake tutorial pertama terus tapi kesini kalian butuh green dye karena ya ini buat malasnya terus kalian hancurin folder nya terus kalian water bucket tuh sekalian isi pake green dye terus kalian ambil letterpress baru lagi terus kalian pakai ini warna hijaunya terus taruh di armor stand nya terus kalian kelamin lagi itu Amen lagi nanti nge-nya suara kalian yang dikala ini terlalu ribet nge-nya nah gini aja kali ini nah terus kalian nama nancy armor stand nya terseks kalian ketik sama kayak tadi semain mirip ya sama kayak tadi tvosh e ngem sama dengan nama armor stand nya tadi terus wiggles wiggles 0,7 swivel, sama kita di rip, setelah pertama, repeat dan always active, nah kalian bisa lihat, oh ya baik, oh ya, itu karena ini halus berarti, apa, ini bawahan dikit ya, karena ini koordinatinya, coba kita coba 0,2, eh, lalu, sedikit koreksi, kalian tuh perlu Dragon Egg, karena ini emang kita ubah ya teksturnya, nah terus kalian taruh Dragon Egg-nya disini, terus kalian putuin lagi armor-nya, tadi gue nemuin tinggin yang cukup 0,6, lah, eh, lalu dulu, kok gini sih, udah bener, kok orang, kok orang-orang, kok bangsa, kok orang, oke, 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 ternyata, armor-nya itu, ya, ada di dalam Dragon Egg-nya, ya dia, ya, sayangnya, kalau untuk cara yang ini, berarti gak bisa ada, itunya, apa, tatakan daunnya, tapi ya, kalau dengan begini, nasi tumpungnya itu ya, lebih realistis, tapi kalau disini, walaupun nasinya gak realistis, tapi ya, ada, bisa ada ales yang tak sementara, kalau yang ini, enggak, jadi ya, dengan dua, ya, terserah, kalian, dua cara itu, kalian pengen pilih yang mana, mau yang ada alesnya, tapi, nasinya kurang realistis, satu yang nasinya realistis, tapi gak ada alesnya, ya, kalau kali ini kan, ya, dibentuknya kan, mirip sama nasi tumpung yang asli ya, tuh, apa, jadi, kayak, nasi tumpung beneran gitu, yang emang biasanya buat lomba-lomba, jadi ya, di antara dua cara tersebut, kalian terserah lah, tapi, yang mana, mana yang cocok buat kalian, Oke lah, segitu dulu video dari gue, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa, like video ini, dan, dan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa, dan jangan lupa juga buat share video ini ke temen lu, keluarga lu, serah lu, atau siapapun itulah, dan jangan lupa buat subscribe ke channel ini, agar bisa bikin gue lebih semangat buat bikin video-video selanjutnya, Yup